Rapat pleno terbuka rekapitulasi Maluku Utara kembali ricuh. Kericuhan antara KPU dan Bawaslu, Maluku Utara dipicu perselisihan angka perolehan suara partai. Dalam video ini terlihat anggota Bawaslu bernama Sumitro menunjukkan angka perselisihan perolehan suara di hadapan komisioner KPU setelah disahkannya hasil rekapitulasi suara DPRD Provinsi. Tidak disangka salah satu anggota KPU terslut emosi dan hendak menyerang Sumitro. Petugas kemudian berhasil mengalami. Sementara itu petugas KPU lainnya terlihat mengerumuni Sumitro yang hendak balik ke meja Bawaslu. Salah satu petugas KPU mendorong Sumitro hingga tersungkur. Kericuhan ini berlangsung sekitar 10 menit, situasi kemudian kembali kondusif. Komisioner Bawaslu Sumitro mengatakan dirinya protes KPU yang mengesahkan hasil rekapitulasi suara DPRD Merkutara. Padahal ada perselisihan angka suara yang mestinya disandingkan dan diselesaikan oleh KPU karena ada keberatan dari saksi. Sebelumnya rapat rekapitulasi Provinsi Maluku Utara Ricu pada minggu malam. Kericuhan di Ricu sejumlah saksi yang melamuk karena ada ketidaksesuaian data perolehan suara dengan data penyelenggara pemilu yang selisihnya mencapai 798 suara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!